Lesti Pamin Umroh lewat WA, pengecara Rizky Bilar minta cabut laporan KDRT sebut bukan istri baik. Setelah kasus KDRT yang dilakukan kepada Lesti, kini pengecara Rizky Bilar meminta sang biduan mencaput laporan di polisi. Bahkan, adik Efril Manuru mengkritik sikap Lesti yang langsung melaporkan Rizky Bilar ke polisi. Adik menyebut, bila Lesti bukanlah istri yang baik, terutama sang ibu, satu anak itu hanya pamit pergi umroh melalui chat kepada Rizky. Diketahui, meski telah mendapat perlakuan kasar dari Rizky Bilar, Lesti rupanya masih menjaga hubungan baik dengan suaminya itu. Hal itu rupanya justru membuat adik bingung lantaran Lesti tetap melaporkan Rizky Bilar ke pihak berwajib. Kini diketahui, Lesti bersama keluarganya tengah menjalankan umroh. Sebelum berangkat umroh, Lesti rupanya juga berpamitan pada Rizky Bilar. Namun, Lesti berpamitan kepada Rizky hanya melalui pesan WA. Adik pun lantas menyebut, bila perbuatan Lesti itu tidaklah dibenarkan. Ia lantas juga menyinggung perihal kriteria istri yang baik. Secara terang-terangan, adik mengkritik Lesti yang dinilai tak menghargai Rizky Bilar sebagai suami. Adik bahkan membandingkan nasib Lesti kini dengan Rizky Bilar yang menjadi bulan-bulanan netizen. Sementara itu, sejak diduga melakukan KDRT kepada Lesti Kejora, sosok Rizky Bilar kini menuai sorotan tajam. Tak sedikit yang lantas berusaha membongkar kelakuan asli Rizky Bilar, suami Lesti Kejora. Dari kenakan Rizky Bilar di masa lalu hingga hubungannya dengan Lesti Kejora. Bahkan kini, Rizky pun tampak terpojok dengan komentar netizen yang menyudutkannya. Rupanya, bukan hanya netizen pengacara Rizky Bilar sendiri pun tampak mengungkap tabian asli sang klien. Lantaran hal tersebut, tanpa sengaja sang pengacara bak membenarkan perselingkuhan yang telah dilakukan Rizky Bilar. Adik Ervil Manurung, pengacara Rizky Bilar, keceplosan mengatakan jika memang benar ayah satu anak itu telah berselingkuh. Hal itu membuat Lesti Kejora murka. Awalnya adik enggan membeberkan pangkal kemarahan Lesti kepada Bilar. Terima kasih telah menonton!